Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Belum lama ini, sebagian pengguna HP Oppo mendapatkan update pembaruan dari versi OS Android menjadi Android 12 dari yang sebelumnya OS 11. Selain itu, untuk versi ColorOS juga meningkat dari yang volume 11 menjadi volume 12. Nah, di pembaruan ini, Oppo menyertakan fitur baru yaitu Floating Windows atau jendela mengambang. Manfaat dari Floating Windows ini, kita bisa menjalankan sebuah aplikasi sambil menjalankan aplikasi lainnya. Misalnya, saya menjalankan WhatsApp sambil membuka aplikasi YouTube. Nah, di sini untuk WhatsAppnya bisa kita lihat dan bisa kita gunakan, seperti melakukan panggilan ataupun membalas chat. Nah, di sini untuk memindahkan WhatsApp ke atas lagi tinggal kita seret dan dia akan langsung bergeser ke sebelah sana. Selain itu, kita pun bisa menyembunyikan untuk WhatsAppnya ke sebelah kiri. Nah, seperti ini akan tampil di sebelah kiri dan kalau kita buka tinggal kita klik saja. Nah, seperti ini teman-teman ya. Dan kalau misalnya ingin kita tutup, maka tinggal kita tap saja di bagian ini. Maka untuk WhatsAppnya akan menutup. Nah, seperti itu untuk gambarannya ya. Kemudian untuk membuat Floating Windows ini ada dua cara. Yang pertama, ketika kita misalnya sedang menjalankan aplikasi, maka untuk membuat Floating Windows ini tinggal kita seret dari bawah, lalu ke atas. Maka untuk aplikasi yang sedang dijalankan akan berpindah ke bagian atas. Dan di sini kita bisa menjalankan aplikasi lainnya ya. Nah, seperti ini teman-teman. Keren sekali ya. Kemudian cara yang kedua untuk menggunakan Floating Windows bisa kita sweep dari sebelah pinggiran layar ini. Nah, di sini akan ditampilkan aplikasi yang sebelumnya telah kita pilih ya. Misalnya saya akan menjalankan WhatsApp. Maka untuk Floating Windowsnya bisa ditampilkan dari situ ya. Nah, di sini pun kita bisa mengatur untuk posisinya dan bisa menyembunyikannya ke bagian atas. Seperti ini ya. Berikutnya, kalaupun kita sedang menjalankan aplikasi, sama seperti tadi. Tinggal kita sweep dari pinggiran layar ke tengah. Ya, setelah muncul berikutnya kita buka. Oke, dan sekarang untuk Floating Windowsnya bisa kita gunakan. Di sini kita bisa membalas chat ataupun mengirimkan chat ke orang lain ya. Ya, ini untuk menutupnya seperti ini. Cuma sayangnya untuk Floating Windows ini tidak bisa digunakan untuk aplikasi YouTube. Ketika saya coba untuk membuat Floating Windows di aplikasi YouTube, ternyata nggak bisa ya. Ini khusus YouTube. Tuh, nggak bisa. Tapi untuk yang lainnya ini bisa digunakan. Misalnya kita sedang menjalankan WhatsApp, kemudian ingin membuat Floating Windows, maka tinggal kita naikkan. Nah, seperti ini bisa ya. Tetapi untuk YouTube, ternyata saya gunakan nggak bisa. Oke, teman-teman. Itu dia cara mudah untuk menggunakan Floating Windows di HP Oppo yang sudah menggunakan OS Color 12. Dan semoga untuk tutorial singkat ini bisa bermanfaat. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.